Intro Peserta online course health informatics yang berbahagia Senang sekali kita bisa bertemu pada minggu ini untuk membahas mengenai informatika kesehatan masyarakat Atau public health informatics Topik ini saya kira cukup menantang, cukup menarik Karena di Indonesia ilmu kesehatan masyarakat juga saat ini mengalami banyak perubahan Mengalami banyak tantangan Dan ilmu informatika kesehatan masyarakat sangat berpeluang dan berpotensi sekali Untuk memperbaiki maupun meningkatkan kinerja ilmu kesehatan masyarakat Sebenarnya apa yang disebut sebagai informatika kesehatan masyarakat? Ada beberapa buku yang bisa dijadikan acuan Nanti dalam minggu ini juga nanti kita akan menggunakan buku tersebut Yang menyebutkan bahwa informatika kesehatan masyarakat adalah suatu penerapan Atau aplikasi mengenai ilmu informasi, kemudian ilmu komputer dan teknologi informasi Untuk meningkatkan baik praktek atau kinerja kesehatan masyarakat Kemudian juga aspek pembelajarannya Maupun sampai dengan research Hal inilah yang saya kira perlu kita pahami bersama-sama dalam minggu ini Yang nanti akan kita isi dengan selain video pengantar Juga ada bahan bacaan, kemudian ada beberapa penugasan Dan kemungkinan juga ada kuis dan saya enggak tahu Nanti ada chat, forum chat yang bisa kita pakai Untuk mempelajari bersama-sama informatika kesehatan masyarakat Jadi ada tiga cabang ilmu yang nanti perlu kita pahami bersama-sama Yang membentuk informatika kesehatan masyarakat Yang pertama adalah ilmu informasi Ilmu informasi ini berkaitan dengan berbagai macam teori Yang digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana kita menyimpan Bagaimana kita kemudian berpikir Bagaimana kemudian kita juga memanfaatkan data Agar bisa nanti dipakai untuk diolah menjadi informasi Dan kemudian selanjutnya bisa dipakai untuk membuat Atau mendukung pengambilan keputusan Jadi teori ini nanti akan menjelaskan tentang Proses bagaimana menyimpan, menarik Kemudian menggunakan informasi untuk bisa dijadikan bahan pengambilan keputusan Sebagaimana yang kita ketahui data adalah Hasil observasi atau fakta yang belum diolah Dalam kesehatan masyarakat banyak sekali sejenis data semacam ini Kita bisa melihat data dari surveillance di rumah sakit Jadi petugas kesehatan masyarakat, petugas surveillance yang mengumpulkan data dari pasien Dia menanyakan baik identitasnya, kemudian riwayat kejadian penyakit Kapan berhubungan dengan orang lain, kapan ada riwayat traveling Atau bepergian ke wilayah-wilayah tertentu yang berpotensi wabah misalnya Kemudian juga ada data yang bersumber dari misalnya alam Kita melihat data mengenai curah hujan, data mengenai kualitas udara Itu juga merupakan data yang bisa kita olah lebih lanjut Agar nanti bisa dipakai untuk menghasilkan informasi Nah ini contoh-contoh data yang nanti memang perlu diolah, perlu dianalisis Nah ilmu informasi ini yang saya kira perlu diperlukan dalam menerapkan informatika kesehatan masyarakat Sehingga kalau misalnya kita bisa manfaatkan ilmu informasi dengan baik Nanti kita bisa mengolah data yang bisa kita temukan dalam berbagai sumber Yang belum terolah, belum ada maknanya Nanti bisa diolah, kemudian bisa diinterpretasikan dengan baik Sehingga nanti bisa dipakai untuk menjelaskan berbagai macam fenomena Untuk menjelaskan apakah ini sudah outbreak atau belum Untuk menjelaskan daerah mana yang kita kategorikan rawan atau berisiko Untuk kejadian penyakit-penyakit tertentu misalnya Atau daerah yang aman misalnya Nah sehingga kalau misalnya kita menggunakan ilmu informasi Kita nanti perlu menggunakan berbagai macam aturan Atau rule atau pedoman Jadi misalnya pedoman mengatakan bahwa ini dikatakan outbreak atau bukan Ini nanti bagian dari rule atau aturan yang nanti perlu digabungkan dalam Mempelajari berbagai macam fenomena tersebut Nah selanjutnya kalau misalnya kita melihat dari sisi ilmu informasi Nanti kita akan melihat berbagai macam komponen Misalnya adalah ada orang menyebutnya vokabularis atau kamus Sebagaimana yang kita ketahui untuk memahami suatu data Kita memerlukan pengertian yang jelas Apa definisi dari pengertian atau suatu istilah tersebut misalnya Nanti kita memanfaatkan kamus, kita memanfaatkan klasifikasi Data yang tidak ada aturan untuk mengklasifikasikan Kita nanti juga akan kesulitan untuk mengolahnya Sehingga kita mengenal misalnya ada klasifikasi untuk statistik penyakit Misalnya ada ICD-10 Ada klasifikasi untuk mendefinisikan ini prosedur apa Kemudian nanti kita juga akan mengenal berbagai macam istilah dalam ilmu informasi Seperti taksonomi, ontologi, dan lainnya Ilmu informasi nanti erat kaitannya dengan bagaimana kita membuat standar Atau standar data Seringkali kalau misalnya kita mengenal berbagai macam jenis pencatatan pelaporan dalam surveillance misalnya Bahkan antara satu laporan dengan laporan lain Ini kita tidak menggunakan standar yang sama Standar misalnya katanah untuk jenis kelamin Apakah kita menggunakan satu untuk laki-laki dua perempuan Ada yang nol laki-laki satu perempuan Ini yang nanti akan dipelajari dalam informasi atau information science Nah komponen yang kedua dalam public health informatics Ini adalah ilmu komputer Ilmu komputer ini berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan algoritme Bagaimana kita menggunakan konsep fundamental dalam ilmu komputer Untuk mengolah data Agar data tersebut bisa menjadi informasi Ilmu komputer pada dasarnya berisi suatu algoritme yang siap dieksekusi Yang siap digunakan Nah kemudian dalam ilmu komputer nanti akan dibantu dengan Alat bantu untuk menerjemahkan Apa yang dipahami oleh komputer Apa yang dilakukan oleh komputer Dan apa yang dipahami oleh manusia Jadi ada interface atau antarmuka antara manusia dan komputer Dalam ilmu komputer juga nanti kita akan melajari selain algoritme juga model data Hal ini nanti akan berkaitan dengan ilmu database Jadi tentang bagaimana kita merepresentasikan data dalam format yang terstruktur dan sistematis Kemudian juga bagaimana sistem untuk mengolah bahasa-bahasa natural Atau natural language processing Dan kemudian juga bagaimana kita melihat komputer bisa manfaatkan rule Atau aturan atau prosedur Yang nanti bisa dibuat dalam suatu bentuk sistem expert Atau sistem pakar Atau sistem pendukung keputusan Hal ini semua nanti akan tercakup dalam ilmu komputer Nah kemudian komponen yang ketiga Dalam informatika kesehatan masyarakat adalah teknologi informasi Teknologi informasi ini berkaitan dengan pengembangan Maupun penggunaan perangkat keras Perangkat lunak maupun infrastruktur pendukung Jadi jaringan yang nanti dipakai untuk mengelola dan mengirimkan informasi Nah ketiga aspek tersebut yaitu ilmu informasi Kemudian ilmu komputer dan juga teknologi informasi Kesemuanya nanti akan dipadukan bersama-sama Untuk mendukung kinerja ilmu kesehatan masyarakat Sebagaimana kita ketahui ada 10 fungsi utama dari kesehatan masyarakat Yang nanti akan dibagi menjadi 3 aspek utama Yaitu fungsi untuk assessment, fungsi untuk pengembangan kebijakan Dan fungsi untuk penjaminan Dalam assessment kita mengenal ada kegiatan untuk memontau kesehatan Atau monitoring health Kemudian mendiagnosis dan menginvestigasi masalah kesehatan Dan kemudian kalau misalnya kita lihat yang pada komponen pengembangan kebijakan Di sana ada fungsi untuk menginformasikan, mendidik, dan memerdayakan masyarakat Memobilisasi dan menjalin kemitraan dengan masyarakat Kemudian mengembangan kebijakan Kemudian fungsi penjaminan termasuk misalnya bagaimana kita bisa menjamin hukum Kemudian kesehatan masyarakat juga bertanggung jawab Untuk menghubungkan antara masyarakat dengan provider kesehatan Menjamin tenaga kesehatan yang kompeten maupun mengevaluasi Dan dari kesembilan aspek tersebut Salah satu komponen yang pentingnya adalah aspek research Nah hal inilah yang nanti akan disupport dengan adanya informatika kesehatan masyarakat Yang nanti akan bisa mendukung dalam berbagai macam aspek tersebut Sehingga kalau misalnya kita melihat tentang ilmu informatika kesehatan masyarakat Ini akan berada di tengah-tengah atau suatu irisan Antara informatika di sisi satunya dan kemudian kesehatan masyarakat di sisi yang lainnya Nah di tengah-tengahnya itulah yang kemudian kita mengenal ini sebagai ilmu informatika kesehatan masyarakat Apa sih contoh-contohnya? Saya kira contoh-contohnya banyak Jadi misalnya kalau kita melihat sekarang di lapangan Sudah ada berbagai macam aplikasi yang mendukung kesehatan masyarakat Beberapa penyakit yang harus kita pantau Yang ada program surveillancenya Seperti TB, HIV, malaria Ini sudah ada aplikasi khusus untuk mendukung proses pencatatan dan pelaporannya Kemudian juga kalau kita lihat program jaminan kesehatan masyarakat Juga sudah menerapkan aplikasi komputer untuk mendukung di layanan primer Kita mengenal ada PICARE Kemudian juga untuk yang di layanan lanjutan Sudah ada sistem untuk mendukung proses klaim Selain itu juga kalau misalnya kita lihat ilmu informatika kesehatan masyarakat Juga dipakai dalam berbagai macam kegiatan yang termasuk misalnya Kalau kita lihat yang ada dalam fungsi surveillance misalnya Pemerintah juga sudah menerapkan E-WARS Early Warning Outbreak Recognition System misalnya Yang ini kemudian diterjemahkan dalam suatu aplikasi berbasis SMS Untuk melaporkan beberapa penyakit atau kejadian yang perlu diwaspadai Yang harus disediakan sistem alertnya Selain berbagai macam contoh-contoh aspek tersebut Saya kira kita bisa melihat dalam ilmu informatika kesehatan masyarakat Saya kira yang sekarang berkembang pesat justru misalnya adalah GIS Kalau kita tahu di epidemiologi kita mengenal mendeskripsikan penyakit Dari karakteristik orang, tempat, dan waktu Nah aspek tempat ini yang saya kira sekarang menjadi semakin hot Karena penggunaan peta sekarang menjadi semakin mudah digunakan Termasuk misalnya perkembangan ilmu epidemiologi dulu juga dikembangkan oleh John Snow yang waktu itu juga membuat peta meskipun secara manual Saat ini dengan adanya perkembangan teknologi Kita bisa manfaatkan berbagai macam sumber peta yang tersedia lebih mudah Lebih terjangkau Bahkan sekarang dengan adanya teknologi seperti misalnya drone misalnya Ini juga sudah dipakai untuk membuat pemotretan yang lebih mudah Pemotretan lahan di beberapa riset misalnya dipakai untuk menilai misalnya Apakah suatu lahan tersebut sudah tercemar nuklir atau limbah dan lain-lain Sehingga saya kira kalau misalnya kita melihat ke depan Contoh-contoh aplikasi informasi kesehatan masyarakat semakin banyak Kalau misalnya untuk yang di provider kesehatan Sekarang semakin banyak rumah sakit, fasilitas kesehatan yang menggunakan teknologi komputer Selain itu untuk aspek yang berkaitan dengan teman-teman yang di dinas kesehatan misalnya Atau mereka yang mengolah data Sekarang berbagai macam perangkat lunak software juga sekarang tersedia untuk mengolah data Menggabungkan data dari berbagai macam sumber Aspek yang juga cukup penting juga yang perlu dipelajari dalam ilmu informasi kesehatan masyarakat adalah Meluasnya penggunaan perangkat mobile atau juga termasuk misalnya social media Untuk sharing, untuk menginformasikan pesan dari satu orang ke orang lain atau ke masyarakat umum Ini juga menjadi hal yang penting juga yang perlu dikaji Karena kalau kita lihat ilmu informasi kesehatan masyarakat juga berkaitan dengan Bagaimana masyarakat berperilaku sehari-hari Menggunakan mobile gadget dan lain-lain yang nanti juga berpotensi Untuk dilihat atau dipantau fenomenanya Agar nanti bisa berkontribusi dalam bidang kesehatan masyarakat Demikian video pengantar informatika kesehatan masyarakat pada online course Health Informatics Selain video ini juga nanti akan ada video interaktif Dan kita nanti masih bisa berinteraksi melalui penugasan Selamat mengikuti online course Health Informatics Selamat menikmati